Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa. Aswi Nur, mantan Kepala Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, menyatakan keseruisannya untuk turut bersaing di pemilihan calon kepala daerah. Sebagai bakal calon Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Aswi Nur telah mendaftarkan diri ke DPD Partai Keadilan Sejahtera Kotib, Senin 13 Mei 2024. Kedatangan Aswi Nur didampingi kader PKB disambut hangat oleh Sekretaris Majelis Pernimbangan Daerah PKS Kota Waringin Timur, Agus Sugianto beserta jajarannya di kantor DPD PKS Jalan Tidara Ya Sampit. Mantan Kepala Desa Ujung Pandaran menegaskan siap mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati Kota Waringin Timur mendatang. Aswi Nur ingin melanjutkan cita-citanya dalam pengabdian dan ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kota Waringin Timur. Untuk itu dia menyatakan sangat serius untuk berlaga di Pilkada Kota Waringin Timur, termasuk kesiapan finansial yang dimiliki. PKB dan PKS merupakan koalisi pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 lalu. Maka diharapkan konsolidasi ini kembali berlanjut di Pilkada Kota Waringin Timur mendatang. Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Waringin Timur Agus Sugianto mengatakan, pihaknya telah menerima sebanyak lima pendaftar sebagai bacalon Wakil Bupati Kota Waringin Timur, sedangkan Aswi Nur sebagai pendaftar ke-enam sebagai bacalon Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Dari Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, AI News melaporkan.